Dan mau beresal untuk mengetahui kondisi terkini di hari pertama, penerapan uang elektronik di gerbang tol, kita segera berkabung dengan Priscila Seregar, langsung dari gerbang tol Duku II, Jakarta. Priscila, seperti apa pantauan kedaraan di gerbang tol Duku II sore hari ini? Dan juga Reza, berdasarkan pantauan kami di hari pertama, pemberlakuan transaksi non-tunai di seluruh gerbang tol yang ada di Indonesia, saat ini kondisi lalu lintas di gerbang tol Duku II di belakang saya ini terpantau lengang, di mana sejak pagi hari tadi memang tidak terjadi kepadatan lalu lintas yang signifikan, dan memang berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak pengelola tol, bahwa pada hari ini tidak ada mengalami kendala para pengendara tidak memiliki kartu ataupun memiliki saldo yang kurang di gerbang tol Duku II ini. Sementara itu, memang berdasarkan pantauan kami dengan adanya ataupun penerapan transaksi non-tunai di gerbang tol memang terlihat lebih efisien dibandingkan pada saat penggunaan transaksi tunai, di mana sekali transaksi para pengendara hanya memakan waktu 3 sampai dengan 6 detik saja. Jika dibandingkan dengan transaksi tunai, dapat memakan waktu 6 sampai dengan 10 detik. Ini berarti bahwa waktu yang digunakan lebih efisien. Dan terhitung pada shift pertama di gerbang tol Duku II ini, dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 2 siang tadi sudah sebanyak 13.368 kendaraan yang melintasi gerbang tol Duku II, dan memang tidak ada kendaraan yang tidak memiliki kartu tol ataupun tidak memiliki saldo yang cukup di sini. Namun pihak pengelola tol juga sudah mengantisipasi jika ada pengendara yang tidak memiliki kartu tol dengan cara menyediakan sebanyak 200 kartu tol setiap harinya dari 4 bank yang berbeda untuk para pengendara dengan dijual seharga 50.000 rupiah. Dan dari harga jual 50.000 rupiah tersebut, para pengendara dapat menerima pulsa yang ada di kartu tol tersebut sebanyak 50.000 rupiah juga. Sementara dari 6 gerbang tol yang ada di gerbang tol Duku II ini memang tidak ada gerbang tol untuk top up, sehingga para pengendara yang tidak memiliki saldo yang cukup dapat langsung membeli kartu baru dengan mengeluarkan uang sebanyak ataupun sebesar 50.000 rupiah. Dan hal ini dapat menyelesaikan ataupun menambah saldo yang ada. Dihimbau bagi para pengendara yang akan melintasi gerbang tol manapun untuk dapat membeli kartu tol yang baru ataupun men-top up sebelum melakukan perjalanan melalui jalan tol, Yufi dan juga Reza. Baik, terima kasih Prisila Sileger melaporkan langsung dari tol Duku Atas Jakarta. Jakarta selamat kembali bertugah.